JAKARTA EVENTS Mengenalkan sportivitas dalam olahraga, Jakarta Events dan Sport Festival menggelar event sebalapan sepeda dorong atau pushbike di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Event ini diikuti oleh 150 peserta anak-anak dari berbagai daerah di Indonesia dan terbagi dalam 150 kelas. Anak-anak ini terlihat bersemangat mengikuti lomba sepeda dorong yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat pada minggu pagi. Perlombaan yang digelar oleh Jakarta Events dan Sport Festival ini diikuti oleh 150 anak dari berbagai daerah di Indonesia dan dibagi menjadi 150 kelas pembalap sesuai dengan usia dan jenis kelamin. Menurut Ketua Panitia, event olahraga ini diadakan untuk memperkenalkan sportivitas dalam olahraga. Meskipun menang dalam sebuah perlombaan itu penting, tapi lebih penting bisa menerima Acara ini adalah acara Runtun Fest 2023 Pushback Race yang diadakan oleh Jakarta Entrepreneur and Sport Festival atau Jeans Festival. Hari ini ada peserta itu kurang lebih 150 riders dari seluruh Indonesia dan kita juga disupport oleh Dispora DKI Jakarta, CGV, dan Aksia Foundation. Tentunya acara ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan anak supaya mempunyai jiwa-jiwa yang sportivitas. Jadi juara itu penting, tapi anak itu mempunyai jiwa-jiwa yang sportivitas juga lebih penting supaya nanti mereka besarnya itu bukan cuma ingin menjadi pemenang tapi juga bisa menerima kekalahan dan belajar lebih jiat lagi, berlatih lebih jiat lagi untuk menjadi juara. Untuk kelasnya itu ada 2021, category Boys and Girls, sampai FFA Boys and Girls itu 2015 maksimal. Event ini di Senegarakan Tangga 24, selesai satu hari aja. Terima kasih telah menonton!